Desa Mekarasari, Kecamatan Ciparai, implementasikan instruksi perimendagri nomor 3 dan 4 tahun 2021 tentang PPKM skala mikro. Dalam kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini melibatkan beberapa unsur mulai dari pemerintahan desa, Babin Sa, Babin Kam Tibmas, BPD, LPM, RTRW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. Ada pun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Mekarasari ini adalah membentuk posko penanggulangan COVID-19 di tiap-tiap RW, penyemprotan disinfektan, ruang isolasi, pembagian masker, hand sanitizer, pembagian alat untuk penyemprotan disinfektan, dan pembagian APD ke tiap-tiap RW, serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Desa Mekarasari untuk bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kepala Desa Mekarasari Sukamta Wijaya menjelaskan dengan digalakannya program PPKM untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Yang tadinya ada yang terindikasi COVID-19 dari 2 bulan kebelakang, Alhamdulillah dengan digalakannya posko PPKM ini sudah dinyatakan negatif. Kepala Desa Mekarasari mengajak masyarakat, para tokoh, dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 secara berkelanjutan. Yang sekarang sedang digalakannya PPKM, skala mikro, Desa Mekarasari khususnya, 2-3 bulan kebelakang memang ada warga saya yang terkena, tapi sekarang Alhamdulillah dengan digalakannya oleh pemerintah melalui posko COVID-19, posko terpadu, piket COVID-19 setiap hari baik siang maupun malam dan ditunggu dari warga masyarakat melalui RW dan RT, pelaporannya Alhamdulillah dinyatakan negatif. Harapan saya untuk kedepannya, jadi kepada warga masyarakat khususnya umumnya kepada tokoh-tokoh baik itu tokoh pemuda, tokoh karantaruna, tokoh agama, apapun stakeholder yang terkait, terlibat, kita harus bersama-sama kita lawan untuk supaya pencegahan ini berjalan terus, jangan sampai di sini saja. Pak RT atau Pak RT kalau mau menghadapkan penyempatan, kasih tahu ke pasko terpadu, supaya kita bisa memantau ke daerah langsung, kita bersama-sama. Dari Ciparai, Kabupaten Bandung, Irwan Firman Syah mengabarkan.